Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Kalian bisa edit video di CapCut dengan lagu Cheating on You Dan disini juga ada mentahan teksnya dan caranya juga super duper gampang banget Dan hasilnya itu bener-bener bagus banget dan juga estetik banget Jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan di skip ya sampai habis Supaya kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oh iya guys, by the way, cara ini bisa kalian lakuin di Android maupun di iOS ya Oke, jadi disini step pertama yang harus kalian lakuin adalah Kalian tinggal masukin aja satu foto kalian yang udah kalian pilih Nah disini aku akan pake foto Komunyong dan juga Moonggangtei dari It's Okay to Not Be Okay Kemudian kalau misalkan udah, kalian tinggal pencet aja add dan kalian tinggal insert Kemudian kalian tinggal scroll aja di bagian yang paling bawah sampai ke format Dan pastiin kalau formatnya itu 9 banding 16 ya Next, disini aku akan pencet klipnya dan aku akan gedein sedikit Supaya fotonya itu bener-bener fit di ukuran 9 banding 16 Oke next, kalau misalkan udah, kalian tinggal pencet aja overlay dan kalian tinggal pencet add overlay Kemudian kalian tinggal masukin aja video ini Nah ini tuh kayak mentahan teksnya gitu dari lirik Ciring On You Dan ini tuh mentahan teks sekaligus audio Jadi kalau misalkan buat kalian yang pengen download, kalian tinggal pencet aja linknya di deskripsi aku di bawah Karena di bawah itu udah aku sediain linknya Kalian tinggal pencet aja dan kalian tinggal download Dan kalian tinggal pencet aja add di pojok kanan bawah Kemudian kalian tinggal pencet lagi aja clip overlaynya Dan kalian tinggal pencet splice Kemudian kalian tinggal pencet aja yang di filter Kemudian kalau misalkan udah, kalian tinggal geser aja sampai teksnya itu ada Dan kalian tinggal geserin aja semau kalian dimanapun itu Disini untuk aku, aku kan taruhnya itu di atas kepala mereka Jadi kayak lebih bagus aja menurut aku dibandingin di bawah Nah kalau misalkan udah pas, kalian harus panjangin fotonya itu sampai di ujung teksnya Atau kalian harus panjangin sampai di end overlaynya Pokoknya itu harus sama, kayak saat overlaynya habis, teksnya juga udah habis Oh iya guys, by the way, di link yang aku kasih itu udah berikut dua-duanya ya Sama kayak yang di video aku sekarang Itu mentahan teks beserta dengan audionya atau lagunya Jadi kalian tinggal download aja itu satu dan kalian tinggal masukin Jadi udah kayak two in one gitu Jadi kalian tinggal download aja dan itu udah sekalian Next aku akan kasihin filter Nah disini aku akan langsung aja swipe ke bagian yang retro Nah disini kalian bisa pake filter apapun yang kalian mau Disini aku akan pake yang VHS3 Kalian bisa atur-aturin aja dan kalian bisa pake filter apapun yang kalian suka Disini aku akan pake yang VHS3 Kemudian kalau misalnya udah, kalian tinggal panjangin aja efeknya atau filternya sampai di end video Nah disini kalian bisa pake filter apapun yang kalian suka Kalian juga bisa adjust sendiri kalau misalnya kalian mau Kalian tinggal pencet aja di pojok kanan bawah Atau kalian juga bisa swipe aja sampai di bagian yang paling bawah sampai di adjust Dan kalian bisa adjust sendiri aja sesuai yang kalian mau Nah disini aku udah cukup, aku cuma pengen pake filter retro yang VHS3 Dan disini untuk tambahannya aku akan kasihin efek supaya dia tuh lebih bagus gitu Jadi disini aku akan langsung aja pencet add effect Kemudian disini kalian bisa pake apapun yang kalian suka Kayak disini tuh ada yang daily, ada yang blink dan segala macem Kalian juga bisa pilih-pilih aja kayak yang retro dan segala macem Di bagian blink ini juga kalian bisa pake yang vintage Atau kalian juga bisa pake yang film atau daily segala macem itu bisa Cuma disini aku gak mau pake yang blink gitu Karena aku rasa kayak kurang cocok gitu Jadi disini aku akan langsung aja swipe ke bagian yang retro Dan disini aku akan pake yang black noise Kayak ada kersek-kersek warna hitam gitu Atau aku pengen pake yang noise, yang warna putih Nah karena aku ngerasa yang noise 2 itu lebih cocok Jadi aku akan pake yang noise 2 dan aku akan panjangin durasinya sampai di end video Next, kalau misalnya udah di bagian end video Aku akan tambahin stock video Kalian tinggal pencet aja plus dan stock video Dan masukin yang warna putih itu dari black and white Kemudian disini aku akan besarin aja semuanya sampai dia itu fit di ukuran 9 banding 16 Kemudian aku akan pencet di bagian yang animation Out dan juga aku akan pencet fade out atau pudar keluar Jadi seakan-akan di bagian akhir itu dia kayak pudar keluar gitu Oh iya, pastiin durasinya itu full ya Oke next, disini aku pengen pakein dia tuh animasi Jadi kalian tinggal pencet aja klipnya Klip foto, kemudian kalian tinggal pencet animation In atau masuk Kemudian disini aku akan pakein animasi yang namanya itu rock horizontal Dan disini itu aku akan penuhin durasinya Kalian tinggal pencet aja rock horizontal atau goyang secara horizontal ya Nah jadi dia itu kayak jadinya seakan-akan bergerak gitu Nah disini saat lagunya itu di I feel like I'm cheating on you Disini aku akan split dan aku kasih animasi juga Disini yang kedua aku akan kasih animasi yang combo Dan kalian tinggal cari aja yang tulisannya itu penwrite Nah aku gak tau bahasa Indonesianya penwrite itu apa Cuman kalian bisa cari aja tempatnya itu di sebelah zoom ke kiri atau left zoom Jadi kalian bisa cari aja yang namanya itu penwrite Dan pastiin kalau misalnya durasinya itu harus full ya semuanya Nah disini kalian juga bisa sesuaiin atau kalian bisa pake animasi yang kalian ngerasa cocok Itu juga gak apa-apa Cuman untuk aku disini aku akan pake yang animasi masuk di klip pertama Dan aku akan pake animasi kombo di klip kedua Yang pertama itu rock horizontal Dan yang kedua itu penwrite dari kombo Next kalau misalnya udah aku akan pake transisi Kalian tinggal pencet aja sekatnya Dan transisinya ini aku akan pakein yang blur Dan transisi yang blur ini aku pakein durasinya itu cuman 1 second Jadi 1.0 second Nah jadinya itu kayak gini Nah disini kalian tinggal cross check-cross check aja Dan kalau misalnya udah, kalau udah pas Kalian bisa save aja Dan untuk resolusi disini aku akan turnin jadi 720p Kemudian disini aku akan save ke galeri aku Dan aku akan kasih atas ke kalian gimana hasilnya Nah itu dia hasilnya Bener-bener bagus banget Dan cari juga simple banget Untuk di tutorial aku yang kali ini Kalian cuman perlu 1 foto By the way, kalau misalnya kalian pengen fotonya itu lebih banyak Atau misalnya kalau misalnya kalian itu pengen fotonya itu ganti-ganti Itu juga boleh banget Kalian tinggal ganti-ganti aja Per beat atau per gantian lirik Dan kalian bisa ganti animasi dari rock horizontal Terus juga kalian bisa pakein kombo Penwrite yang kayak aku tadi Selang-seling Atau kalian juga bisa pake animasi rock horizontal Diselang-selingin sama rock vertical juga bisa Dan jangan lupa untuk durasinya itu dipanjangin ya By the way guys, jangan lupa untuk liat deskripsi aku di bawah Untuk mentahan teks dan juga mentahan liriknya Dan aku bilang lagi ke kalian Sekali lagi kalau misalnya mentahan lirik Dan juga mentahan teksnya itu Dijadiin 1 ya Jadi kalian cuman perlu download 1 kali aja Oke, jadi segitu dulu video dari aku Menurut aku ini tuh caranya super duper worth it banget Untuk kalian coba Karena dia tuh caranya super duper gampang banget Dan hasilnya itu bener-bener bagus banget Oke, selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke, jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah Kira-kira saya nanti aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku ditaro Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax